copy paste kan di bagian url ini nulisnya harus tepat jadi kalau ada salah satu aja pada alamat link ini tentu tidak akan jalan Nah itu nah ini sudah terbuka teman-teman jadi ada teman-teman tadi ya yang saya sebutkan tadi dengan cara mengetiknya secara manual kenapa karena disini ketika di blok alamat link ini kemudian di copy ctrl C ini tidak akan jalan atau klik kanan di blok kemudian klik kanan ini tidak akan jalan nah sebenarnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ngerok dimana pembahasan pada pertemuan ini dikhususkan tentang adanya permasalahan pada link ngerok yang kita bagikan jadi disitu terdapat error ataupun tidak bisa dibuka terhadap link ngerok yang dibagikan seperti disini saya sudah membuka sebuah aeropod online dengan localhost nya tertera disini 2679 maka link inilah atau localhost alamat IP ini yang akan dibagikan nah caranya dengan menggunakan ngerok pembahasan tentang ngerok sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya kita masuk ke sini ketikan ngerok.com lalu pastikan teman-teman sudah sudah daftar maka kita tinggal klik yang login nah di bagian login ini kita download kemudian kita di bagian kedua ada ya akun untuk mengkonekkan ngerok ini ke aplikasi localhost tersebut ini kita salin klik kanan ya klik kanan ya klik kanan atau kita block kemudian klik kanan salin nah di bagian aeropod ini ya kita buka aeropod yang sudah ter ekstrak kita buka seperti ini nah kemudian pastikan di bagian C ini atau ctrl V kemudian kita enter nah setelah kita enter eh kita masukkan keterangan atau kita ketikan ngerok exe kemudian http tadi localhost 2679 lalu enter nah seperti ini ini keterangan ngerok yang sedang aktif jadi ada sesen status ada akun ada update ada versi latensi yang digunakan kemudian ada region ada latensi web forwarding nah di bagian forwarding ini sudah kita bahas bahwa inilah yang akan dibagikan ke teman-teman guru kita yang berada di rumah supaya nanti teman-teman guru kita bisa melakukan atau mengerjakan aeropod ini secara mandiri dan cepat tentunya dengan mudah namun permasalahnya ada beberapa teman yang mengalami kesulitan ketika untuk membagikan alamat link pada forwarding ini seperti ada teman-teman yang mengetikan ada teman-teman ada ada sebagian teman-teman yang mengetikan alamat forwarding ini dengan mengetikan secara manual seperti ini diketik dari huruf pertama sampai huruf terakhir di sini yang dibagikan misal http kita perbesar http kemudian ini nah sorry https kita coba dulu teman-teman eh kemudian 297b strip 140 40 strip 213 strip 33 strip 95.ap.rokyo ada sini ini ada sebagian teman-teman yang membagikan link pada ngerog tersebut dengan cara mengetikannya secara manual nah disini akan terlihat eh masalah terhadap angka yang hampir mirip dengan huruf disini ada angka 0 ini mungkin saja atau ada kemungkinan untuk dibaca sebagai huruf O maka ketika diketikan huruf O maka disini tentu link tersebut tidak akan jalan kita copy pastikan di bagian url ini nulisnya harus tepat jadi kalau ada salah satu itu aja pada alamat link ini tentu tidak akan jalan nah itu nah ini sudah terbuka teman-teman jadi ada teman-teman tadi ya yang saya sebutkan tadi dengan cara mengetiknya secara manual kenapa karena disini ketika di blok alamat link ini kemudian di copy ctrl C ini tidak akan jalan atau klik kanan di blok kemudian klik kanan ini tidak akan jalan nah sebenarnya ada cara yang sangat mudah ya teman-teman untuk mencari link ini yaitu sama pada awalnya yaitu di blok selain blok kemudian kita arahkan mouse pointer ini ke titel bar di sini bagian atas di bagian atas nah klik kanan di bagian ke kanan ini ada restore ada mob pada minimize ada close ada edit kan sini ada edit di bagian edit klik edit kemudian pilih copy copy atau saling kita bisa pastikan di sini misalnya kita cek pastikan di sini ctrl V nah ini ini sama persis ini tidak usah mengetik satu per satu satu per satu huruf satu huruf ataupun satu angka dan seterusnya nah ketika ini juga dipastikan ke tab baru maka disini ini juga akan hasilnya tentu akan sama dengan cara mengetik yang manual satu huruf satu huruf ini ini lebih praktis caranya yaitu dengan cara tersebut demikian teman-teman pembahasan kita pada kali ini tentang mengatasi link rock yang dibagikan yang biasanya akan menimbulkan permasalahan sehingga tidak bisa diakses mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang menarik Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh